Intro Selamat datang di channel sangat random Kali ini saya akan membahas mengenai Rusia, Ukraina dengan versi ibu-ibu Supaya kita lebih paham Karena kalau versi ibu-ibu ini Cerita versi sinetron fix bisa langsung ngerti Cerita ini dimulai lebih dari 20 tahun yang lalu Ukraina ini kita bisa gambarkan sebagai istri Menceraikan mantan suaminya yaitu Rusia Dan atas kesepakatan bersama Beberapa anak menjadi miliknya Mantan suaminya juga sangat akomodatif padanya Dan meninggalkan banyak harta keluarga untuknya Setelah itu mantan suaminya juga melunasi lebih dari 200 miliar dolar utang untuknya Setelah menyingkirkan mantan suaminya Ukraina mulai bergaul dengan para begundal Dan mulai tergoda oleh seorang kepala preman yaitu Amerika Serikat Dan sekelompok anak buah preman yaitu NATO Sampai dia benar-benar dalam pelukan mereka Sang mantan suami tidak peduli terhadap kelakuan mantan istrinya Tapi sikap mantan suami mulai berubah Karena merasa terganggu Ketika para preman tersebut Mulai memanfaatkan mantan istrinya Untuk mengancam dan berniat mengkerdilkan dirinya Serta merebut hartanya di desa tersebut Sang mantan suami mulai marah Dan sebagai peringatan kepada mantan istrinya Dia mengambil kembali salah seorang anak mereka yaitu Kraymia Sang mantan istri mulai menyimpan dendam dan mimpi Dia ingin menikah dengan keluarga preman, NATO Dan bermimpi suami barunya nanti akan membalas dendamnya ke mantan suaminya Namun kepala preman dan keluarga preman menolak untuk menikahinya Dia hanya digunakan mereka untuk memprovokasi mantan suaminya Melihat kelakuan ibu mereka yang semakin melunjak Dua anak mereka yaitu Donets dan Luhans Ingin keluar dari rumah ibunya Tidak mau lagi tinggal bersama ibunya Mereka memohon kepada ayahnya untuk meluarkan mereka dari rumah ibunya Kepala preman dan keluarganya terus menerus mendorong sang mantan istri Untuk berani melawan mantan suaminya Sebagai tanda-tanda dukungan Mereka terus menerus mengirim senjata-senjata usang dan amunisi kalda luarsa Yang udah mereka gak pake lagi Agar sang mantan istri memiliki keberanian Untuk bertengkar dengan mantan suaminya Mereka juga memberi janji akan membelanya dalam pertikaian ini Karena terus menerus diprovokasi Sang mantan suami akhirnya bertindak Dan mengambil kembali dua anaknya yang memohon untuk dibebaskan dari rumah ibunya Donets dan Luhans Sang mantan istri mengira Ia mempunyai backing yang kuat Namun ternyata ketika sang mantan suami sudah benar-benar murka dan menyerang Para preman justru bersembunyi Hanya berkoar-koar mencaci sang mantan suami Dan mengajak seisi desa memusuhi sang mantan suami Nah Dari cerita ini Gampang banget kan dimengerti Permasalahan tentang Rusia, Ukraina, Amerika Serikat, dan NATO Cerita kali ini cukup sampai disini Terima kasih sudah menonton Sampai jumpa di video berikutnya Sampai jumpa di video berikutnya